Intro Anggun, udah waktunya istirahat nih Makan siang bareng yuk Kebetulan aku bawa bekal loh Wih, sama dong Aku juga di siapin bekal sama mamaku Yuk, makan bareng Asik, ada nasi, ikan, telur, dan sayur Enak banget nih Reza, cuci tangan dulu kali Ih, jor deh kamu kan kotor tangannya Tanganku bersih kok Ih, kamu gak boleh malas cuci tangan pakai sabun Reza Virus dan kuman itu gak kelihatan sama mata Jadi tangan kita kelihatan bersih padahal banyak kuman ya Bayangin deh kuman yang ada di tangan kamu Nanti berpindah loh Kepencernaan Sakit nanti perutnya Emang kamu lupa ya Reza Kan ibu guru pernah berkata Kalau kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan Hayo anak-anak Kita wajib sekali untuk menjaga kebersihan tangan Karena tangan yang terlihat tidak kotor Ternyata terdapat kuman yang tidak dapat dilihat oleh mata Kuman-kuman ini sangat bisa membuat kita sakit loh Sekarang ibu guru akan mencontohkan kepada kalian Cara mencuci tangan yang benar ya Agar tangan kita senantiasa bersih dan bebas kuman Pertama buka keran Basahi tangan Biar hemat air Matiin dulu kerannya Baru ambil sabun Setelah itu Gosok kedua telapak tangan kalian kayak gini Gosok bagian punggung tangan seperti ini Sela-sela jari juga digosok kayak gini ya Katupkan kedua tangan Terus gosok kayak gini Gosok ibu jari dengan cara berputar Ujung-ujung tangan juga perlu digosok ke telapak tangan seperti ini Nah setelah itu gosok lagi telapak tangannya Ingat ya paling sedikit 20 detik Saatnya membilas Nyalakan keran lalu bilas sabun sampai bersih deh Setelah semuanya selesai kalian bisa keringkan tangan dengan sapu tangan atau tisu yang dibawa sendiri dari rumah Selesai deh Gampang kan anak-anak Lah ada bu guru Kak kita ku Baru ajakku bilangin Reza biar cuci tangan sebelum makan seperti ibu sampaikan minggu lalu Kamu jangan ngadu ke bu guru dong anggun Udah-udah gak usah bertengkar Benar Reza Kita harus loh membersihkan tangan dengan mencuci pakai sabun dan air mengalir Agar terhindar dari kuman-kuman Baik bu guru aku akan cuci tangan deh setelah ini Aku gak mau keman-keman masuk ke tubuh aku Takut Nah gitu dong Reza Kamu hebat Terima kasih ya anggun Sudah mengingatkan Reza untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir Sama-sama ibu guru Keren-keren Nah murid-murid ibu yang pintar Ingat ya bahwa mencuci tangan pakai sabun ini penting sekali Apabila kita hendak dan selesai makan Sesudah buang air Setelah bersin atau batuk Setiap tangan kita kotor setelah bermain di tempat yang kotor Dan setiap kali selesai memegang uang atau binatang Siap bu guru Siap bu guru Ingat ya teman-teman kita harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Dengan cara yang benar ya Sampai jumpa lagi semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax